Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian Dengan memperhatikan kondisi saat ini di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali maka perlu saya menyampaikan beberapa hal Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilep maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antikin Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan terkait dengan pelonggaran penggunaan masker Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker Apakah ini pertanda Indonesia semakin dekat dengan endemi? Saya Aja Turatma, Anda menyaksikan MNC News Prime Menindak lanjuti pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan pelonggaran penggunaan masker Sesaat yang lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin bersama dengan Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan keterangan pers dan kita simak petikannya Yang paling baik adalah kesadaran untuk berperilaku hidup sehat itu ada di masing-masing individu Dari semua pandemi yang kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia Transisi itu terjadi pada saat masyarakat sudah menyadari Bagaimana caranya melakukan protokol hidup yang sehat di dirinya dan keluarganya masing-masing Dan itu memerlukan edukasi dan memerlukan penerapan yang bertahap Nah apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden adalah merupakan salah satu langkah Untuk kita mulai secara bertahap bertransisi dari pandemi menjadi ini Nah saya akan ceritakan sedikit beberapa latar belakang Sehingga pemerintah mulai mengambil langkah-langkah transisi ini secara bertahap Kalau boleh materinya bisa dipresentasikan Mungkin hostnya bisa Kebijakan pelonggaran masker diumumkan Presiden Jokowi Dodo tadi sore Dengan memperhatikan kondisi COVID-19 yang semakin landai Sinyal mengenai pelonggaran kebijakan tersebut Sebenarnya sudah sempat dilontarkan oleh Jokowi pada akhir April lalu Dimana saat itu Presiden berbicara mengenai kemungkinan Indonesia masuki fase endemi Setelah Lebaran 2022 Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP Selamat malam Mas Abraham Selamat malam Mas Sajat Ini yang disampaikan oleh Pak Presiden Dalam hal ini bicara tentang pelonggaran masker Apakah tidak tergesa-gesa Mas Abraham? Tidak, karena sebenarnya COVID-19 ini sudah terkendali selama 9 minggu Mas Sajat Jadi, tapi kan kemarin pemerintah masih menunggu beberapa pelonggaran Karena ingin melihat bagaimana dampak akibat Lebaran Mudik kemarin Ketika jumlah pemudik jumlahnya luar biasa besar Nah, sekarang kan sudah berjalan hampir 2 minggu setelah dari Mudik Lebaran Nah, setelah dari 2 minggu ini ternyata angka reproduction rate kita itu tetap di angka 1 Yang artinya kondisi dan situasi COVID ini tetap terkendali Nah, nanti dari kemarin Pak Menteri Kesehatan memudikusulan Kira-kira kalau kita masih menunggu 3-4 minggu sebelum nanti pasca pandeminya Jadi secara perlahan pemerintah akan melakukan pelonggaran-pelonggaran Masuk kebijakan PPKF juga dilonggarkan Sesuai dengan apakah situasi COVID ini tetap terkendali atau tidak Baik, ini di luar dan di dalam Bagaimana masyarakat bisa memastikan tetap dengan protokol kesehatan yang ketat Karena di luar pun kalau kerumunan tentu akan sangat berbahaya Makanya tadi kan Bapak Presiden menyampaikan bahwa melepas masker itu boleh Tapi kalau di tempat yang tidak padat atau banyak kerumunan Jadi kalau misalnya olahraga atau di luar itu boleh lepas masker Namun kalau di ruangan, di tempat transportasi publik itu tetap harus menggunakan masker Nanti dari Satgas, Satpo PP, TNI Polri akan tetap memantau bagaimana kepatuhan masyarakat Mungkin yang sudah ditantau dari transportasi publik apakah tetap menggunakan masker atau tidak Namun kalau di luar, jalan trotoar, jalan raya gitu Silahkan untuk sudah diperbolehkan melepas masker Mas Majan Baik, mudah-mudahan masyarakat bisa paham akan hal ini ya Tapi kalau bicara tentang pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Ada yang mengatakan jangan-jangan ini juga pengalaman Pak Presiden kemarin di Amerika Serikat Yang kita lihat banyak juga tidak menggunakan masker Jadi skenario pelonggaran atau skenario mengurangi pengetatan itu sudah pemerintah sudah siapkan skemanya Namun pelonggaran-pelonggaran ini akan diambil oleh pemerintah menyesuaikan bagaimana perkembangan situasi di dalam negeri atau di Indonesia Indonesia kan tentu sedikit berbeda daripada Amerika Serikat Karena Indonesia baru saja mengalami suatu budaya mudik lebaran yang jumlah mudiknya itu luar biasa besar Yang ini kan tidak terjadi di Amerika Serikat Jadi menurut saya sudah bijak di mana pemerintah menunggu situasi setelah mudik lebaran itu seperti apa Dan ternyata dalam hampir dua minggu setelah mudik lebaran situasi COVID-19 tetap berkendali Untuk itu pemerintah memutuskan untuk mulai menambah lagi pelonggaran salah satunya terkait dengan masker Mas Ajar Baik, ini kalau berbicara tentang pengawasan, masih adakah itu? Masih ada tapi tentu saja sudah tidak seketat sebelum-sebelumnya kan Karena kan level PPK di setiap daerah juga berbeda-beda dan menurun Namun saat ini sudah tidak ada lagi kabupaten, kota, atau provinsi yang level PPK-nya 4 Mas Ajar Jadi Alhamdulillah kita patut bersyukur hanya tinggal satu yang di level 3 Dan mayoritas itu sebenarnya sudah di level 1 dan 2 Nah ini kan artinya situasi kan terkendali Tentu tidak perlu juga pemerintah harus mengengkang masyarakat begitu ketat Kalau memang situasinya memang sudah terkendali Namun kalau memang situasinya kembali melonjak, ada lonjakan lagi Tentu pemerintah akan melakukan pengetapan kembali Apa sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah dengan pengumuman yang disampaikan Pak Presiden tadi sore? Saya ingin memberi pemahaman kepada masyarakat Bahwa yang kemarin pemerintah memaksa memakai masker Memaksa menghindari keumunan Atau melakukan beberapa hal itu semuanya kan tujuannya untuk melindungi masyarakat Nah saat ini ketika ancamannya sudah berkurang risikonya Maka pengetapan yang dari pemerintah juga dikurangin Tadi dari perjalanan luar kota yang sebelumnya itu harus tes antigen atau tes PCR Sekarang juga sudah boleh Tapi karena situasi ketika sudah terkendali Lalu sekarang Presiden juga melonggarkan lagi Berkait dengan masker di area umum, di luar ruangan Nah ini juga karena situasinya sudah semakin terkendali Nah kalau memang situasinya terus semakin terkendali Maka insya Allah kita akan kembali seperti belum ada COVID Meskipun COVID ini tetap ada Ketika namanya itu nanti endemi COVID itu ada Namun tidak dalam jumlah atau skala yang sampai memaksa pemerintah Kita harus melakukan pembatasan-pembatasan Jadi mungkin seperti penyakit lainnya akan penanganannya mirip penanganan tuberkulosis Teman berdarah Seperti itu Mas Ajar Baik Apakah ini tidak juga berbahaya bagi mereka yang dalam posisi rentan Dan harus dalam perlindungan Di saat sebagian orang diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker Di luar ruangan dalam catatan ya Ya tapi kalau kita lihat angka harian kita ini kan sekarang tinggal 182 kasus ya Mas Ajar Dari jumlah penduduk yang 200-an juta Angka kasus harian kita tinggal 122 kasus Lalu juga kapasitas rumah sakit sekarang Both bed of patient ratio-nya hanya tinggal 2% Artinya kemampuan dan kapasitas pemerintah itu sudah sangat-sangat besar dan sangat siap Nah Presiden juga menyarankan bagi memang mereka yang lansiat, comorbid itu Supaya tetap menggunakan masker Nah supaya kita bisa melindungi rekan-rekan orang di sekitar kita, keluarga kita Maka bagi yang berkejala batuk atau pilih diharapkan juga tetap masih menggunakan masker Yang nanti harapannya bisa terus menurunkan laju penular dari COVID-19 Ini dibutuhkan pemahaman yang penuh ya dari masyarakat Tapi seberapa jauh keyakinan pemerintah untuk bisa melihat masyarakat mempraktekan itu dalam aksi nyata di lapangan Mas Abraham Cukup optimis Mas Ajar Jadi kalau kantor satis ini kami secara berkala dan rutin turun ke lapangan Melihat situasi dan ngobrol dengan masyarakat seperti apa Dan mungkin fakta yang menarik adalah masyarakat kita juga lebih punya pemahaman dan kesiap syagaan terkait COVID lebih baik Mas Ajar Jadi kalau dulu itu kan penuh dengan ketakutan Kalau kena COVID harus bagaimana, tidak mau melapor Jangankan pergi ke rumah sakit bahkan di swab saja Banyak yang lari-lari karena takut Namun seiring semakin keskebelakangan sekarang Masa akan jadi lebih menyadari oh COVID itu cuma seperti itu Maka tidak perlu takut kalau di swab ya mungkin hanya tidak nyaman 1-2 menit saja Sehingga mereka bisa diidentifikasi apakah positif atau tidak Begitu karena masyarakat lebih mudah ditesting Maka bisa dilakukan isolasi mandiri Sehingga pelaju penularannya pun menjadi lebih berkendali Jadi saya rasa keberhasilan kita ini tidak terlepas Selain dari peran serta pemerintah, TNI Polri, Satgas, dan juga masyarakat dan para tokoh agama yang begitu luar biasa Bergotong royong dalam melawan COVID ini Mas Ajar Dengan adanya pelonggaran penggunaan masker, apakah booster masih menjadi prioritas dalam hal ini? Booster masih, terutama untuk pemompok kentan Dan pemerintah tetap menyediakan booster gratis bagi masyarakat yang mau untuk mendapatkan vaksin booster Dan tentu saja dengan syarat melakukan penerbangan masih harus ada syarat vaksin apabila tidak mau ditestasi Apakah tekanannya, mewajibkannya itu masih sebesar yang sebelumnya? Kita tahu kan ada aturan yang memang harus dibooster begitu Apakah dengan adanya pelonggaran ini setidaknya sifatnya menjadi sukarela begitu Mas Abraham? Bukan pelonggarannya Mas Ajar, tapi kan target capaian vaksinnya Jadi kalau dari WHO kan rekomendasi capaian vaksin itu kan 70% daripada target Nah sekarang ini Indonesia, akal persisnya saya belum mengingatkan, tapi sudah di atas 60% Jadi sebenarnya tinggal sedikit lagi nih Indonesia mencapai target 70% dari WHO Tentu kalau sudah mencapai target kita tidak mengejar masyarakat seperti sebelumnya Kalau sebelumnya kemarin kan capaian target kita masih jauh di bawah dari target para masukan dari pakar dan WHO Makanya pemerintah mengejar capaian vaksin tersebut Apalagi sebelum masa lebaran pemerintah kejar lagi Supaya nanti seperti sekarang pasca mudik lebaran situasinya jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun yang lalu Meskipun demikian pemerintah tetap terus waspada yang namanya varian baru Karena varian baru ini kan salah satu game changer yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah Nah untuk itu kerjasama dan kolaborasi antar negara ini menjadi sangat penting Nah kemarin Bapak Presiden sebagai Presiden CDG20 juga menekankan kepada kepala-kepala negara lain Pentingnya surveillance yang terintegrasi Nah Alhamdulillah ASEAN plus China sudah ada One Health Masajat ini berkat dorongan Menteri Kesehatan juga di Bali Bersama Menteri Kesehatan dunia-dunial dari negara-negara lain Dan mensepakati adanya surveillance yang secara terintegrasi antar negara Dan ini akan memudahkan kita mengamati potensi varian baru ke depan Baik jadi penekanannya penggunaan masker masih tetap begitu kan Dengan aturan-aturan tadi di dalam ruangan Sementara kita juga harus memperhatikan kondisi kita pada saat berada di ruangan Sekalipun pemerintah memberikan kelonggaran Begitu ya Mas Abraham ya? Betul Baik terima kasih Mas Abraham sudah bergabung bersama kami di MNC News Prime Dan Pemirsa kami masih akan berlanjut dengan informasi menarik lainnya Terkait juga kebijakan pemerintah dalam penanganan minyak goreng curah Tetaplah bersama kami di MNC News Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih